Hai 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 Sekarang kita dapat laptop baru Nah setelah tapi ada tapi nya nih kan kita dapat laptop baru Bagi video kualitas kita sekarang ada jenis soalnya kita beli laptop ini pakai kamera yang kita jual Because a vision softly creeping Let it see Enggak pokoknya SD card nya lagi dipakai orang jadi kita pakai HP dulu Tapi ya semoga aja kualitasnya masih enak Oke Sekarang Dan Kita pakai kamera kita buat penyaga HP Dan Cardus laptop ini sebagai penjaga kamera Jadi Sebagai tripod gitu lah Tripod Tripod seada-adanya Oke Laptop apa ini Yang ada bersama gua kali ini Ini laptop baru Asus Versi X55 X5550 Nah Dia Sebelumnya pakai AMD AMD A12 7500 Dan Dia Integrated APU Maksudnya tuh APU tuh dia ada Ada processor Dan udah ada Grafik art nya sendiri Jadi nggak ada grafik art dari luar Jadi grafik art dalam Ya setelahnya Intel Intel lah pokoknya kayak Intel gitu Intel grafik art Nah Disini dia tuh Speknya AMD A12 7500 Terus dia ada grafik art nya R7 Sama R8 Digabungin jadi satu Tapi Tetapi Tetapnya nih Kan kedengeran nya tuh AMD A12 8500 tuh baru keluar Baru keluar Baru keluar Kemarin lah Dan Dia punya grafik art 2 Tapi Kalau kita sambangin sama Intel Ini Sama Setara sama i3 6100 Nah versi Skylake nya i3 Oke Laptop ini Walaupun setara dengan i3 6100 Tetapi Performan CPU nya tuh Setara Tapi Yang dipermasalah di AMD IPU ini Selalu Graphic Card nya Jadi menurut gue Graphic Card nya walaupun 2 Itu belum cukup buat numpang game Kayak Sendiri gitu Single Graphic Card di Laptop Misalkan nih Ini Dibandingin sama Intel I5 I5 yang dulu Misalkan I5 I5 Yang Medium lah Anggapnya I5 yang medium Terus dia punya Graphic Card Laptop 840 Nah mungkin Dia masih lancar di Intel itu Soalnya apa Dia Graphic Card nya Di luar dari Sistem CPU nya gitu Jadi Lebih enteng sama Lebih cepet juga buat CPU Nah Asus Terus X55 X5550 ini Harganya 8 jutaan 8 jutaan Kalau menurut gue Buat Ambil laptop AMD 8 jutaan Itu Kurang Soalnya kenapa Ya kayak tadi Dia tuh IPU Terus Graphic nya Lemah Nggak kayak Nvidia Habis itu Kalau gue sih ya Kalau AMD Gue lebih prefer ke FX Yang dia berdiri sendiri Jadi bisa dapat Graphic Card luar Kita kan FX di laptop Nih Ntar pasti Ntar dikasih lagi AMD yang baru Rx460 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 Kan ada Tapi Saran harganya naik 2 juta Soalnya itu tuh Pasti 10 jutaan Nah Ini 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 kita beli 8 juta Jadi Dengan 8 jutaan ini Kita dapat Begini Nah Tapi Walaupun gue udah bilang ini laptop kurang game Kita nggak bisa kasih benchmark atau video Soalnya Kita punya satu game Satu game yang paling banyak orang mainin Yang paling Di hati orang itu paling kena Itu Angry Birds Ya Makanya kita nggak bisa kasih Benchmarknya Ya Percuma kalau kita benchmark Angry Birds juga di HP gue juga lancar ya sih Pasti lebih lancar lah Oke Oke Kita lanjut ke Kesimpulannya Gimana kesimpulannya 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 Laptop 8 juta Multimedia Gue bilang ini multimedia Multimedia Untuk gue 8 juta multimedia itu Kurang worth it Kenapa? Seperti yang gue jelasin tadi Ini AMD Walaupun AMD sekarang bagus Tapi yang namanya APU nya itu masih kurang menurut gue Dia grafikatnya Ah kurang powerful gitu lah menurut gue Daripada Ya Daripada yang sendiri gitu maksudnya Dia CPU Bukan digabung Kalo APU tuh CPU-GPU digabung Kalo sendiri CPU-CPU Grafikat-Grafikat Gitu Jadi kalo dua Dibandingin dua nih Sama satu gabung Dikuatan sendiri-sendiri Soalnya dia punya Sistem sendiri Sistem sendiri Bekerja bersama Nah kalo digubungin Sistemnya bergabung Bekerjanya bersatu Satu tempat Ini menurut gue lebih berat Tapi kalo buat rendering video Nonton Nonton Biasa-biasa gitu Udah pas Soalnya layarnya 1080p Kayak Full HD Abis itu layarnya juga Bagus ya Warnanya Aku lumayan akurat Warnanya lumayan akurat Terus Ya kalo udah buat laptop 90p emang udah enak lah Kalo buat jadi video Nonton video Render video Edit video Udah enak Jadi menurut gue Kalo lu mau cari laptop multimedia Ambillah yang dibawah 8 juta Soalnya itu tuh cuma buat keseharian doang Lu ngetik Lu ngedit Gak perlu laptop yang sampe 8 juta ke atas Soalnya kalo udah 8 juta ke atas Mendingan carinya buat gaming Soalnya dimana-mana Yang udah ada lambang gamingnya Pasti udah bisa multimedia Tetapi yang khusus multimedia Belum tetep bisa gaming Oke Sekian dari kami With the production Out